Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan praktek memparalel buzzer dan led. Sepertinya sangat mudah, tapi rangkaian sederhana ini membutuhkan cara perhitungan agar keduanya dapat bekerja dengan daya yang irit. Pertama kalian tes kedua komponen yang akan kita paralel. Saya akan tes buzzer dahulu. Ini pengukur tegangan dan ini arus. Tegangan 1 volt. Masih belum bisa berbunyi. Oke, saya naikkan perlahan tegangan inputnya. Saya turunkan kembali tegangan inputnya. Perhatikan buzzer ini bunyi nyaring pada tegangan 3,1 volt, arusnya sekitar 2-3 miliampere. Ini sangat irit. Saya ulang, saya naikkan lagi tegangan inputnya. Oke, nanti patokannya tegangannya 3,1 volt, arusnya 2 miliampere. Lalu lednya, ini tegangannya dan ini arusnya. Untuk led terserah kalian mau terangnya seberapa. Untuk led ini terang yang irit kira-kira di 2 volt. Arusnya sekitar 6 miliampere. Oke, kita hitung dahulu. Oke, tadi dari percobaan kita tulis saja buzzer. tegangannya tadi 3,1 volt, arusnya 2 miliampere. Kemudian lednya, tegangannya 2 volt, dan arusnya 6 miliampere. Jadi, bila kita ingin memparalel, patokannya tegangannya. Karena tegangannya sama bila diparalel. Jadi, led membutuhkan pembatas arus. Jadi, saya gambar saja ini R, pembatas arus. Kemudian led. Kemudian baru buzzernya, saya gambar seperti speaker saja. Ini positif, ini negatif. Oke, ini led. Ini R. Berapa besar R-nya? Hitung saja tegangan maksimum 3,1. 3,1. R sama dengan kurang tegangan led. Dikurang 2 volt. Dibagi, arus led. 6 miliampere. Oke, ini 3,1 dikurang 2. Dibagi, 0,006. Didapat 183 ohm. Oke, akan saya pasang sekitar 180 ohm yang ada di pasaran. Paham ya, bro? Kita lanjut. Saya beri resistor pada anoda led. Kemudian ujung resistor ke positif buzzer. Lalu, kathoda led ke negatif buzzer. Kita tes dahulu hasilnya. Dengan tegangan input 3,1 volt. Mantap. Lalu kita tentukan penggunaannya. Oke, rangkaiannya seperti ini jadinya. Misal kita ingin bekerja pada tegangan 5 volt. Jadi, ini saya buat 5 volt. Kemudian, saya tambah transistor. Saya gunakan ini BC547. Yang perlu kalian atur hanya di basis di resistor RB-nya saja ini. Jadi, yang kalian atur besar RB-nya saja. Berapapun tegangan yang digunakan. Dan rumusnya. Jadi, kita berpatokan dari arus IC-nya saja. Jadi, jangan kalian pikirkan yang lain. Kalian harus atur IC-nya. Dengan rumus. IC sama dengan. HFE transistor dikali IB. Jadi, kalian atur besarnya R. Agar didapat IC yang kita hasil perkembangan. Oke. Kita lanjut. Saya solder kolektor di katoda dioda. Perhatikan, negatif buzzer ke kolektor. Transistor yang saya gunakan BC547. Bisa apa saja. Yang penting NPN. Tapi, kalian harus coba-coba dahulu. Ini kolektor. Basis emitter. Karena transistor yang digunakan belum tentu sama. Sebaiknya RB kalian coba-coba saja. Saya contohkan yang akan saya coba. Mulai dari resistor 10 kg, 100 kg, dan 220 kOhm. Kalian lihat tegangan kerjanya 5V. Lalu, RB akan saya sentuh saja dengan tegangan sumber 5V. Pertama, saya test dengan 10 kOhm. Perhatikan besar arusnya. Lalu, saya coba dengan resistor 100 kOhm. Dan yang 220 kOhm. Mantap. Jadi, agar irit dan bekerja, gunakan saja RB 220 kOhm. Ingat, ini untuk tegangan 1,5V. Bila lebih, misal 12V, kalian harus coba lagi. Saya beri kabel positif di positive buzzer. Lalu, kabel input di 220 kOhm basis. Terakhir, kabel negatif di emitter. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Kita tes akhir. Ini positif 5V. Ini negatif atau ground. Perhatikan, LED sudah menyala karena disentuh saja. Oke, akan saya coba sentuh kabel resistornya. Mantap. Oke, bro. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.